Kemenangan Golani di Gaza Pada 19 Desember 2023, Brigade Golani menghancurkan monumen Hamas di kawasan Sujaya di kota Gaza. Monumen Hamas ini memperingati Perang Gaza tahun 2014 yang menewaskan sejumlah tentara Brigade Golani IDF. Hamas menahan jenasa tentara Oron Shaul sehingga keluarganya tidak bisa memekamkan dengan layak. Hamas memasang doktek atau kalung tentara Oron Shaul pada monumen itu namun dibuat dalam bahasa Arab sebagai kebanggaan bagi Hamas. Selain Oron Shaul juga ada Hadar Goldin 23 tahun yang jenasahnya ditahan Hamas. Karena itulah Brigade Golani menghancurkan monumen kebanggaan Hamas ini guna memberi penghormatan bagi para pahlawan yang gubur dalam Perang Gaza tahun 2014 dan 2023. Saudara, IDF bisa menguasai kawasan basis pertahanan Hamas di Sujaya, kota Gaza dengan pengorbanan besar. Letkol Tomer Greenberg, komandan batalion Golani terbunuh di lokasi ini pada 13 Desember 2023 bersama dengan 8 prajuritnya. Warga Israel memberikan penghormatan terakhir bagi Letkol Tomer Greenberg. Warga mengibarkan bendera Israel dan bendera Golani di jalan raya. Pada serangan teror Hamas 7 Oktober 2023, Brigade Golani kehilangan 41 tentara. Pada 7 Desember 2023, sejumlah teroris Hamas ditangkap IDF di kawasan Sujaya, kota Gaza, sehingga bisa dibilang IDF berhasil menguasai wilayah utara Gaza. Bahkan pada hari raya Hanukah yang baru lewat, IDF bisa memasang menora Hanukah dan bendera Israel di Palestina Square, alun-alun utama kota Gaza. Saudara, mungkin Anda akan menyalakan Israel karena telah menghancurkan kota Gaza, sehingga kota ini menjadi seperti yang tampak dalam video. Namun, fakta Israel mengingatkan Anda, Israel tidak memulai perang ini. Israel sedang bersemangat menjalin perdamaian dengan negara-negara di Timur Tengah, bukan sedang merencanakan serangan seperti yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan teroris Hamas itu tidak mungkin tanpa perencanaan. Jadi, pertanyaan fakta Israel adalah, jika Israel bersiap berperang, maka Israel akan mudah melawan Hamas pada 7 Oktober 2023. Faktanya, 1.300 warga sipil tewas, hampir 400 tentara IDF tewas, dan 240 orang ditawan Hamas. Israel tidak sedang siap berperang, Israel sedang siap berdamai. Karena itulah, damai hanya bisa terwujud tanpa terorisme. Bagi Israel dan warga Gaza, damai hanya bisa terwujud tanpa Hamas. Saudara, bagaimana caranya agar perang Israel melawan Hamas bisa segera berakhir? Ada dua cara. Pertama, tawanan yang dibawa oleh Hamas ke Gaza harus segera dibebaskan tanpa syarat. Yang kedua, Hamas harus segera menyerah. Pemimpin-pemimpin Hamas harus bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan pada 7 Oktober 2023. Dengan demikian, maka IDF tidak perlu berada di Gaza. Dengan demikian, nyawa para tentara IDF tidak perlu mati sia-sia, dan warga Gaza juga tidak perlu menjadi korban dari terorisme Hamas. Bebaskan Sandra sekarang juga. Salam damai dari Fakta Israel.